Istana Kemala Putih Jilid 21 Hoan Chiang Kun yang masuk ke dalam ruangan lebih dulu, begitu memasuki ruangan, ia lantas melakukan upacara pemberian hormat menurut zaman dulu kalau menghadap jenderalnya, kemudian berkata, Tin Kuan Tai Chiang Kun menghadap kepada Tai Guan Sui. Orang tua itu sedikit pun tidak mengunjukkan perubahan apa-apa pada wajahnya, sambil lambaikan tangannya ia menyaut. Tidak perlu menggunakan upacara, duduk saja di sebelah Hoan Chiang Kun itu kembali memberi hormat, baru berdiri. Kim Ho dan Peng Peng pada merasa geli. Tempat itu toh bukan panggung komedi, dan apa yang mereka mainkan itu? Apakah yang ditunjukkan kepada mereka? Sungguh lucu. Mendadak dengar Hoan Chiang Kun berkata, silahkan Ji Wiyai menjumpai Guan Sui. Guan Sui, selamat berjumpa berkata Kim Ho sambil menyoja. Sebaliknya bagi Peng Peng, ia tidak mau menjumpai atau memberi hormat. Hanya langak longok ke sana kemari, sejenak ia melihat-lihat senjata-senjata yang diletakkan di atas rak, pikirnya, mungkinkah semua senjata ini sama dengan goloknya Hoan Chiang Kun? Orang tua itu menampak Peng Peng tidak memberi hormat padanya, matanya mengawasi si nona. Kim Ho rupanya mengerti, maka buru-buru ia mintakan maaf sambil berkata. Guan Sui, dia adalah adikku, karena usianya masih terlalu muda, muka tidak mengerti. Urusan, harap supaya Guan Sui memberi maaf banyak-banyak. Orang tua itu sebenarnya sangat mendongkol, tapi karena Kim Ho berlaku hormat padanya, dalam hati merasa girang, lantas berkata kepada Hoan Chiang Kun. Kita telah kedatangan tetamu agung, segera titahkan kepada tukang masak, supaya menyediakan hidangan yang baik. Mendengar perintah itu, Hoan Chiang Kun sangat girang, baik begitu jawabnya dan lantas lari tersipu-sipu masuk ke dapur. Kim Ho mendengar hendak disediakan hidangan yang baik, dalam hati merasa tidak enak. Tapi Peng Peng saat itu masih menggoda padanya sambil unjukkan tingkah lakunya yang sangat jenaka. Tiba-tiba, Seng Guan Sui berdiri dan berkata kepada kedua tetamunya, Jiu Ye silahkan duduk di sini. Kim Ho mengikuti tangannya Guan Sui, apa yang ditunjuknya ternyata ada beberapa buah kursi yang terbikin dari tanah liat, hingga dalam hati merasa heran. Di bagian lain masih ada sebaris kursi dan meja yang terbikin dari kayu, mengapa tidak suruh orang duduk di sana, sebaliknya disuruh duduk di atas kursi tanah liat. Tiba-tiba ia dengar suaranya Guan Sui berkata pula, kursi meja di sana itu adalah peninggalan ayah almarhum. Sejak dibikin, karena takut nanti rusak, maka belum pernah diduduki oleh manusia. Oleh karena Guan Sui hendak mentaati pesan ayah, maka tidak berani ajak tetamu duduk di sana, harap minta dimaafkan. Guan Sui terlalu merendah, orang yang keluar pintu tidak memperdulikan segala begituan, semua sama saja jawab Kim Ho. Tidak demikian dengan Peng Peng, ia suka kebersihan, bagaimana mau duduk di atas bangku tanah liat. Setindak demi setindak ia menggeser ke sebelah kanan. Guan Sui dan Kim Ho sudah pada duduk di atas bangku tanah, ketika melihat Peng Peng geser badannya ke kanan, Guan Sui itu mendadak berbangkit. Sepasang matanya melotot dan wajahnya pucat pasi, agaknya sedang gusar. Kim Ho yang menyaksikan perubahan itu, baru saja hendak memanggil Peng Peng, tiba-tiba sudah dengar suara jeritan si Nona. Aiyye Aeng Ko Ho ada setan ada setan. Berbareng dengan itu lalu disusul oleh suara pecah dan rubuhnya kursi yang tadinya masih utuh, tapi kini sudah hancur berarakan. Semua terkejut ketika dengar suara seruan Peng Peng, Kim Ho juga tidak terkecuali, tapi ia ini kemudian menampak Peng Peng berseru sembari menuding ke sana kemari, segera mengetahui kalau Peng Peng sedang main gila, maka Kim Ho tidak mau meladeni. Tapi, Guan Sui dan kedua orangnya, ketika mendengar suara ada setan, bukan kepalang kaget dan takutnya. Dengan wajah pucat Seng General menanya kepada Peng Peng di mana adanya setan. Kembali Peng Peng menunjuk ke sana kemari sambil berseru tidak hentinya. Apa yang mengherankan, setiap kali Peng Peng menunjuk kursi atau meja yang ditunjuk lantas hancur berarakan, hingga sebentar saja semua kursi berikut mejanya sudah hancur semuanya, dan akhirnya kursi kebesarannya Guan Sui juga turut dibikin hancur. Memang betul itu ada perbuatannya Peng Peng. Karena sejak ia dapat pelajaran dari Kim Ho, diam-diam suka menguji kekuatan tenaga luekangnya kepada pohon-pohon di sepanjang jalan, dan kali ini dilakukan terhadap meja kursinya si Guan Sui, sehingga membuat Guan Sui itu percaya benar-benar ada perbuatannya setan. Akhirnya setelah semua kursi sudah hancur Peng Peng lalu berlagak berseru. A-a-a-a setannya sekarang lari ke ruangan belakang. Eng Ko Ho, bukankah kau pandai menangkap setan? Lekas, bantu Guan Sui pasti akan memberi pangkat padamu. Guan Sui itu mendengar perkataan Peng Peng, buru-buru minta kepada Kim Ho supaya segera mengusir itu setan-setan. Menyaksikan keadaannya Sang Guan Sui, Kim Ho juga merasa gelih hatinya. Guan Sui, setan begini yang tidak akan mengganggu orang. Tidak usah kita usir, dia bisa pergi sendiri demikian ia menghibur. Tapi Guan Sui itu tetap meminta supaya Kim Ho mengusir setan-setan itu, sebab semua kursi dan meja yang disediakan itu katanya akan dibawa ke akhirat kalau ia nanti pulang ke Alembaka. Menyaksikan keadaannya yang menyedihkan maka Kim Ho lantas terima baik permintaannya. Oleh karena ia sudah menyanggupi hendak menangkap setan-setan itu, terpaksa ia harus berlagak seperti caranya dukun-dukun yang mengusir atau menangkap setan. Ia pejamkan matanya, mulutnya kemak kemik, dan akhirnya membentak dengan suara keras. Apa yang mengherankan, pada saat itu tiba-tiba terbitangin besar, sampai obor-obor di empat penjuru pada bergoyang-goyang. Perubahan yang mendadak datangnya itu benar-benar membuat Kim Ho yang sedang berlagak menjadi orang sakti juga merasa heran. Bagi Kim Ho, sudah tentu tidak percaya adanya setan, ia lebih percaya ada perbuatan orang yang berkepandayan tinggi. Maka, buru-buru ia menarik kembali kelakuannya secara pura-pura tadi, untuk menjaga segala kemungkinan. Di luar dugaan, setelah angin ribut itu buyar, Kim Ho tidak melihat adanya perubahan, sedikit suara pun tidak kedengaran lagi. Diam-diam ia merasa heran. Mendadak ia ingat Peng Peng, yang pada saat itu tidak kedengaran suara. Ia menengok ke arahnya, ternyata Nona itu masih berada di tempatnya semula, bahkan wajahnya mengunjukkan ketawa yang mengandung teka-teki. Melihat ketawanya Peng Peng, Kim Ho lalu mengerti, semuanya itu tentu ada perbuatannya Peng Peng pula. Kim Ho melototi Peng Peng, maksudnya supaya si Nona jangan berbuat keterlaluan. Di luar dugaan, Peng Peng bahkan mengawasi secara nakal sekali. Kim Ho tidak berdaya, terpaksa berkata kepada si Guan Su-e, yang saat itu sudah ketakutan setengah mati. Guan Su-e, setan sudah pergi, Guan Su-e boleh tenangkan diri. Karena bantuannya angin tadi, orang-orang yang semula tidak percaya adanya setan, terpaksa harus percaya juga, apalagi si jenderal sendiri menjadi kegirangan mendengar keterangan Kim Ho bahwa seng setan sudah diusir pergi. Apa hidangan sudah siap semuanya? Buka arak Hoa Tiao yang ku simpan lama itu serunya pada orang-orangnya. Arak Hoa Tiao ada semacam arak yang namanya sangat terkenal di daerah Chiatkeng. Menurut kebiasaan di daerah tersebut, penduduk yang melahirkan anak perempuan, harus membuat beberapa guci arak yang disimpan dalam tanah. Kalau anak perempuan itu nanti sudah dewasa dan menikah, arak yang disimpan dalam tanah itu baru digali keluar untuk menyugungi para tetamunya. Maka arak itu juga ada yang menamakan arak anak perempuan. Warnanya merah, kalau lebih merah rasanya lebih enak. Kim Ho yang seumur hidupnya belum minum arak, betapapun enaknya arak itu, baginya tidak berarti. Tapi, tidak demikian dengan Peng Peng. Ia yang dilahirkan dari penduduk daerah Sungai Tiao 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 dan dari keturunan keluarga yang doyan minum, maka sejak anak-anak sudah biasa ia minum arak. Bahkan ia dapat membedakan mana arak yang jelek dan arak yang baik. Sejak keluar mengembara, jarang sekali ia minum arak. Hari ini mendengar ada arak Ho A Tiao yang terkenal, sudah tentu hatinya merasa girang. Ia jadi menyesal bahwa perbuatannya tadi agak keterlaluan terhadap tuan rumah. Guan Su E tidak perlu banyak berabe, aku dan adikku selamanya belum pernah minum arak. Mendadak Kim Ho berkata. Benar-benar ada arak Ho A Tiao yang telah kusimpan sudah beberapa puluh tahun lamanya, sungguh sayang sekali kalau tidak kita minum. Arak itu tawar tapi wangi, cuan nanti kalau sudah coba tentu tahu sendiri, cuan rumah berkata dan tertawa tergelak-gelak. Kim Ho menolak, sebab memang ia tidak biasa minum arak. Siapa kata aku tidak bisa minum arak pengpengi letuk. Aku paling gemar minuman arak. Kim Ho tercengang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ho A Tiao yang kun mendadak keluar dari dalam, ia memberi hormat kepada Guan Su E seraya berkata. Guan Su E, Cheng Teng dan Cheng Si Ji Wai Chiang Kun, mendengar kabar Guan Su E hendak mengadakan perjamuan, mereka sekarang berada di luar ingin menjumpai Guan Su E. Apakah Guan Su E bersedia menemui mereka? Guan Su E itu kerutkan keningnya, ia memandang Kim Ho sejenak. Baik, suruh mereka masuk. Cuma, kau harus kasih tahu kepada mereka, bahwa mereka hanya diperbolehkan mengawani, tapi tidak boleh banyak bicara. Baiklah Ho An Chiang Kun lantas berlalu. Tidak antara lama, dari luar telah masuk dua laki-laki yang wajah dan potongan badannya mirip sekali dengan Guan Su E dan Ho An Chiang Kun, hingga tidak perlu disangsikan lagi kedua Chiang Kun itu tentunya juga anaknya Guan Su E, atau saudaranya Ho An Chiang Kun. Dan danan mereka juga sama dengan Ho An Chiang Kun, meski tidak begitu mentereng seperti Guan Su E, tapi yang satu membawa gendawa komplit dengan anak panahnya, sedang yang lain ada membawa pedang panjang. Pengpeng yang menyaksikan keadaan mereka, diam-diam berpikir, kalian toh hendak makan, bukannya pergi, ke medan perang, mengapa membawa gendawa dan pedang? Kedua Chiang Kun itu tiba dalam ruangan lantas melakukan upacara penghormatan kepada Guan Su E-nya. Betul seperti apa yang dipesan oleh Guan Su E tadi, mereka tidak berani membuka mulut sama sekali, sampai bernapas saja rasanya juga merasa khawatir. Kedua Chiang Kun itu setelah memberi hormat, lantas berdiri dengan tegak di sisi Guan Su E. Pada saat itu, Ho An Chiang Kun telah memberitahukan bahwa hidangan telah siap. Guan Su E lantas mempersilahkan Kim Ho dan Pengpeng masuk, tapi belum mereka gerakan kakinya, si Guan Su E sudah mendahului jalan memasuki ke ruangan makan. Kim Ho merasa geli, tapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Sebaliknya bagi Pengpeng, ia sangat mendongkol melihat sikap Guan Su E itu. Kembali timbul jahilnya, dengan satu gerakan kaki, ia telah bikin Guan Su E itu terjatuh. Karena Pengpeng lakukan itu sangat gesit. Kecuali Kim Ho yang dapat tahu, yang lainnya termasuk Guan Su E sendiri tidak tahu kalau itu ada perbuatannya Pengpeng. Ketika Guan Su E terjatuh, Pengpeng lalu tarik tangannya Kim Ho, lebih dulu masuk ke ruangan belakang. Tapi baru saja tiba di depan pintu, Pengpeng dan Kim Ho telah dibikin silau oleh pemandangan di depan matanya. Apa yang mereka saksikan ternyata ada di luar dugaannya. Dalam ruang belakang itu ada terdapat dua buah lemari besar, yang sekitarnya diperlengkapi dengan kaca, hingga semua isinya dalam lemari bisa dilihat dengan nyata. Barang-barang yang ada di dalam lemari itu ternyata merupakan seperangkat perabot makan komplit, semua terbikin dari barang-barang yang mahal. Sumpit yang terbikin dari emas, perak atau gading gajah. Mangkok, piring dan cawan yang terbikin dari batu kemala, dengan ukiran-ukirannya yang sangat menarik. Pendek kata, semua barang dalam lemari itu terdiri dari barang-barang yang sangat berharga, kecuali di dalam istana, buat rumah tangga biasa barang kali sukar didapatkan. Apa yang paling menarik ialah sebuah lampu istana yang terbikin dari batu karang berwarna-warni, lampu itu tingginya ada tiga kaki. Meski Kim Ho sudah banyak lihat barang-barang pusaka berharga, tapi barang-barang berharga dengan buatan tangan yang begitu halus bentuknya, baru kali ini ia lihat. Selagi mereka masih terheran-heran mengawasi barang-barang dalam lemari, Seng Guan Su Etau-tau sudah berada di belakang mereka. Lalu menyelahkan kedua tetamunya itu masuk. Kali ini ia tidak jalan lebih dulu, setelah Peng Peng dan Kim Ho berjalan, baru ia mengikuti di belakangnya. Di dalam ruangan belakang, ternyata tidak kelihatan ada persediaan barang hidangan apa-apa. Kecuali itu dua lemari besar, sepotong meja atau kursi pun tidak kelihatan. Hanya di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja batu hijau, di atas mana ada beberapa cawan dan sumpit, yang semuanya terbikin dari bahan bambu kasar. Menyaksikan keadaan demikian, Kim Ho benar-benar dibikin tidak mengerti. Tapi, tidak demikian dengan Peng Peng, tanpa banyak rowel, ia lantas duduk numperah di pinggir meja. Kim Ho menduga Peng Peng hendak main gila lagi, buru-buru duduk di dekatnya, dengan perlahan ia menyenggol dengan sikutnya, tapi Nona itu tidak perdulikan sikapnya Kim Ho itu. Sebentar kemudian, hidangan sudah dikeluarkan. Mangkok piringnya ternyata terdiri dari bahan tanah yang amat kasar. Tapi Kim Ho dan Peng Peng tidak perdulikan itu semua, karena perutnya sudah lama keroncongan. Peng Peng yang gemar makan ikan laut, ketika melihat seekor ikan besar di atas piring, rasanya mengiler dan sudah kepingin menyambar saja. Sayang tuan rumah masih belum bergerak, sebagai tetamu, biar bagaimana laparnya, juga tidak pantas memulai lebih dulu. Akhirnya setelah semua hidangan dikeluarkan, Seng Guan Suye baru perintahkan orangnya supaya membuka guci arak. Mendengar akan disediakan arak, Peng Peng sangat girang, sayang cawannya sangat kasar, mungkin sukar untuk dipakai minum dengan gembira. Sumbat guci dibuka sendiri oleh Guan Suye, lalu mengendus-endus sekian lamanya sambil pejamkan matanya, mulutnya terus mengoceh, aduh wangi betul. Tiga chiang kun yang pada berdiri di sampingnya, rupanya juga mencium bau wangi, semua pada mengunjukkan sikap seperti orang yang sudah ketagihan. Tapi Peng Peng sedikit pun tidak dapat merasakan baunya arak wangi itu. Dengan alis mengkerut, pikirannya mulai diliputi perasaan berbagai kecurigaan. Akhirnya, arak mulai dituangkan kepada tiap cawan di hadapan para tetamunya. Arak itu warnanya merah seperti darah, Peng Peng yang kenal banyak arak, dalam hati diam-diam juga merasa girang. Sang Guan Suye lalu ajak semua orang minum, ketiga chiang kun itu nampaknya yang paling tidak sabaran, sebentar saja arak di cawan mereka sudah ditenggak habis. Kim Ho tidak minum arak, ia hanya angkat cawannya saja, tapi tidak diminum. Peng Peng ada sebaliknya, melihat warnanya yang bagus, dan menyaksikan ketiga chiang kun sudah pada tenggak habis, ia juga tanpa ragu-ragu lagi lantas tenggak araknya. Di luar dugaan, arak itu begitu turun ditenggorokan, Peng Peng lantas berubah wajahnya. Kim Ho kaget melihat keadaan demikian. Tapi, ia masih belum menduga jelek, sebab arak itu diambil dari guci, jika ada apa-apanya, masa yang lainnya tidak memperlihatkan perubahannya. Tanda tanya. Mendadak Peng Peng balikan badannya, arak yang barusan diminum dimuntahkan semuanya. Peng Peng, kau kenapa tanya Kim Ho kuatir? Tidak apa-apa, jawabnya sambil tersenyum. Sayang terdengar suaranya Guan Sui. Peng Peng matanya melotot, alisnya berdiri, hingga si Guan Sui ketakutan setengah mati, mengapa Peng Peng keluarkan lagi araknya yang diminum? Mengapa Nona itu begitu besar? Apa arak itu ada racunnya? Bukan. Ternyata arak itu bukannya arak. Bukan saja tidak ada bau dan rasanya arak, tapi bau dan rasanya sangat amis. Untung Peng Peng perutnya sedang kosong, kalau tidak, mungkin semua isi dalam perutnya ikut keluar semua. Menampak Peng Peng gusar, Guan Sui dengan ketakutan minta maaf atas kesalahannya. Kemudian ajak mereka makan. Tiga Chiang Kun dengar sudah mulai makan segera menyerbu paling dulu, sebentar saja semua hidangan yang dekat di depan matanya bahkan yang agak jauhan telah disikat habis. Guan Sui yang tampaknya paling sopan ia dahar dengan tenang, tidak begitu rakus seperti Chiang Kunnya. Kim Ho menampak semua orang sudah mulai, terpaksa angkat sumpitnya, ambil serupa sayur dimasukkan ke dalam mulutnya. Ia sendiri juga tidak tahu itu ada sayur apa, tapi begitu masuk mulut, rasanya sangat tawar, tidak manis dan tidak asin. Untuk mengindahi tuan rumahnya, Kim Ho merasa kurang sopan kalau makanan itu dikeluarkan lagi dari mulutnya. Ia coba kunyah, tapi sayur itu ternyata alot sekali, tidak dapat dikunyah wancur. Selagi Kim Ho masih merasa serba salah, Peng Peng angkat sumpitnya, Kim Ho mengira ia juga hendak ambil sayur itu, buru-buru ia tarik bajunya. Peng Peng merasakan itu, tapi ia pura-pura tidak berasa, hingga Kim Ho diam-diam mengeluh sendiri. Tapi Peng Peng ternyata menyumpit ikan, hingga Kim Ho merasa lega, buru-buru balikan dirinya dan keluarkan sayur yang berada di dalam mulutnya. Mendadak ia dengar piring pecah, ternyata itu ada piring tempat ikan yang sudah pecah berarakan, sedang ikannya sudah ditusuk oleh sumpit Peng Peng. Peng Peng nampaknya sangat geli, ia terus ketawa tidak hentinya, hingga Kim Ho merasa heran. Eng Ko Ho, kau lihat ini yang sering dipakai oleh Ho Sio. Kim Ho tercengang. Apa yang sering dipakai oleh Ho Sio? Ketika ia menegasi, ikan yang ditusuk oleh sumpitnya itu ternyata bukan ikan benar, tapi ada ikan kayu. Kim Ho turut ketawa terpingkal-pingkal. Pada saat itu, mendadak terdengar suara kuda berbengar nyaring sekali. Kim Ho agaknya sudah kenal betul suara kuda itu, lantas hentikan ketawanya dan pasang telinganya dengan seksama. Kuda itu rupanya tahu kalau ada orang memperhatikan padanya, kembali perdengarkan suaranya yang amat nyaring. Kali ini suara itu dapat didengar lebih nyata, Kim Ho tidak bersangsi lagi ia lalu lompat bangun dan berkata kepada Peng Peng. Itu suaranya Tai Kie. Tanda petik. Engkau siapa dia tanya Peng Peng sambil tarik tangannya Kim Ho. Kim Ho ingat majikannya kuda itu, ia khawatirkan Peng Peng tidak memahami dirinya, maka lantas menjawab, itu adalah kuda tunggangannya salah satu sahabatku, entah apa sebabnya bisa datang kemari? Kau di sini tunggu sebentar aku akan pergi lihat. Peng Peng tahu bahwa Kim Ho tidak akan tinggalkan padanya, apalagi di sini juga tidak ada ancaman bahaya apa-apa, maka lalu menyahut, pergilah, tapi lekas kembali. Aku tunggu kau makan bersama-sama. Kim Ho tersenyum, lalu gerakan badannya, sekejap saja sudah menghilang dari depan Peng Peng. Guan Su E Tua dan ketiga Chiang Kun yang menyaksikan gerakan Kim Ho sudah menghilang begitu cepat, semua pada kaget dan terheran-heran. Peng peng nampaknya sangat puas sambil ketawa dingin ia berkata kepada mereka, kalian tahu siapa dia? Dia adalah satu pendekar jelmaan binatang macan putih dari. Kahyangan. Kalau begitu menghina kita apakah kalian masih pikir bisa pertahankan jiwamu lebih? Lama lagi? Ara Anona tentunya juga Dewi dari Kahyangan yang menjelma jadi manusia. Ini bagaimana? Baiknya, dalam gedung kita ini kecuali itu rebung-rebung kering, yang dapat digunakan untuk menjamu para tetamu kita, sudah tidak ada lain barang yang bisa disuguhkan, jawab Sang Guan Su E sambil mengjigil. Hektometer, kalian mempermainkan kita setengah harian, sudah tentu kita tidak bisa memberi ampun secara mudah. Malam ini kalau kau dapat sediakan hidangan untuk kita, ya sudah, tapi kalau tidak, hati-hati dengan batok kepalamu. Ucapan pengpeng itu hanya sebagai gertakan saja, sudah tentu ia tidak akan buktikan. Tidaknya Nag Guan Su E tua itu telah anggap benar-benar dengan suara setengah meratap ia menjawab. Nona, sekalipun kau binasakan jiwa kita serumah tangga, juga tidak bisa dapatkan sedikitpun barang makanan. Pengpeng yang mendapat jawaban begitu sungguh-sungguh hampir saja percaya omongannya. Selagi hendak berlalu untuk mencari Kim Ho, hidungnya tiba-tiba mencium bau binatang piaraan. Ia masih belum tahu binatang piaraan apa yang dipiara oleh Guan Su E tua itu, tapi dalam hatinya berpikir, biarlah aku cari tahu dulu. Tanpa banyak bicara, dengan meniru caranya Kim Ho, sebentar kemudian ia sudah lompat keluar. Tiba di pekarangan belakang ia mencari ubek-ubekan, tapi tidak menemukan piaraan apa-apa. Ia masih anggap karena perutnya lapar, maka hidungnya juga kesalahan mencium bau. Mendadak sebuah batu kecil melayang turun dari atas rumah. Pengpeng mengira Kim Ho yang sudah balik pulang, maka lantas lompat melesat ke atas, tapi baru saja tancap kakinya segera mendapat cium bau piaraan ayam. Ia menjadi girang, dengan cepat mendorong pintu kamarnya. Ketika pintu terbuka, hampir saja Pengpeng lompat karena kagetnya. Ruangan kamar yang sangat luas itu, ternyata penuh dengan isinya ayam hidup, besar kecil entah berapa ratus ekor banyaknya. Pengpeng tidak perdulikan lagi, dengan cepat ia lompat masuk dan menangkap dua ekor. Sungguh aneh, ayam-ayam itu semuanya seperti gagu tidak bersuara atau terbang lari. Setelah menangkap ayam, Pengpeng balik lagi ke dapur, tapi di dapur ternyata kosong tidak ada barang seorang pun. Selagi dalam keadaan tidak berdaya, mendadak lihat Ho Anci yang kun muncul di depan pintu. Nona aku datang hendak membantu kau, tapi kau harus bagi aku sedikit. Sepotong cakar saja sudah cukup. Tadi kalau aku tidak melemparkan batu, kau juga tidak bisa menemukan di mana adanya ayam ini, tambah lagi sepotong sayapnya barangkali Nona juga tidak keberatan. Andai kata aku bantu kau memotong dan memasak ayam ini, bolehlah bagi lagi kepalanya. Lagipula, jika aku Ho Anci yang kun tidak antarkan masuk kemari, kau tentunya tidak dapat makan daging ayam. Untuk jasa-jasa itu, rasanya Nona perlu membagi sedikit lagi. Katanya Ho Anci yang kun dengan wajah. Cengar-cengir. Baik, baiklah. Tak usah kau banyak bicara aku nanti tangkapkan seekor lagi untuk kau. Tapi kau harus masakkan untuk aku, kalau salah hati-hati dengan kepalamu. Ho Anci yang kun bukan main girangnya, ia lantas turun tangan memotong ayam. Pengpeng benar saja menangkapkan satu ekor lagi untuk Ho Anci yang kun, tapi ia paksa padanya supaya masakan dulu untuk dirinya, seekor dipanggang, seekor lagi direbus, belum ada setengah jam, dua ekor ayam sudah matang semua. Mendadak di luar dapur terdengar suara orang memanggil Pengpeng. Pengpeng tidak henti-hentinya. Pengpeng tahu bahwa Kim Hou sudah balik kembali, maka lalu berkata kepada Ho Anci yang kun, Ho Anci yang kun, kau keluar sebentar. Ho Anci yang kun dapat cium baunya ayam matang yang wangi sekali, sudah kepingin makan saja. Ketika mendengar perintah Pengpeng terpaksa ia menurut. Pengpeng juga menyusul keluar. Ho Anci yang kun menyaksikan Pengpeng keluar dengan tangan kosong, diam-diam merasa girang dan segera balik kembali ke dapur. Ia bongkar-bongkar seluruh dapur, tapi ia tidak dapat menemukan dua ekor ayam yang barusan sudah matang. Pengpeng keluar dari dapur, dari jauh sudah dapat lihat Kim Hou berdiri di dalam ruangan, tengah memondong seorang wanita berbaju hijau. Mulutnya tidak henti-hentinya memanggil Pengpeng, tapi Pengpeng merasa cemburu, hatinya merasa tidak enak. Pengpeng sengaja berjalan senaknya. Ketika Kim Hou menampak padanya, lantas lompat menghampiri dan menegur. Pengpeng, kau mengapa? Aku panggil kau sekian lama, mengapa tidak menyahut? Kau tidak tahu betapa cemas perasaanku. Perlu apa tergesa-gesa, sabar sedikit apa tidak boleh jawab Pengpeng tenang. Kim Hou rupanya dapat mengendus bau wasam, tapi untuk kepentingan menolong jiwa orang, ia sudah tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan duduknya perkara kepada Pengpeng. Maka lantas berkata pula, Pengpeng, menolong jiwa orang ada sangat penting, mengapa sampai saat ini kau masih memain? Tapi Pengpeng sedikit pun tidak berubah sikapnya, ia masih menjawab dengan dingin, menolong jiwa orang? Siapakah yang harus ditolong? Jiwa sahabatmu kah? Nampaknya, kau begitu cemas. Pantas begitu masuk rumah, kau masih pondong padanya begitu erat, agaknya berat melepaskan. Kim Hou mengerti bahwa Pengpeng benar-benar sudah cemburuhan. Pengpeng, kau jangan main-main lagi. Kau coba lihat, di sini mana ada tempat yang cukup untuk memeriksa orang sakit? Dia kini sedang sakit keras. Tapi Pengpeng rupa-rupanya masih belum mau mengerti. Pengpeng, aku terpaksa harus minta bantuanmu, karena kalian sama-sama wanita, tidak perlu malu-malu. Aku dengan dia, biar bagaimana toh merasa kikuk, apakah kau benar-benar tidak mau membantu? Tanya pula Kim Hou. Mendengar keterangan Kim Hou, Pengpeng hatinya merasa lega. Di antara mereka masih ada mempunyai perasaan kikuk, kalau begitu hubungan mereka masih belum terlalu akrab. Baiklah, mari kita cari tempat untuk memeriksa dia jawabnya. Tanpa banyak bicara, Kim Hou lantas lari menuju ke ruangan belakang. Di situ Guan Su E tua dan lain-lainnya ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya. Kim Hou membuka pintu sebuah kamar, di situ ternyata cuma kedapatan sebuah pembaringan yang terbikin dari kayu yang sudah tua, ia lalu letakkan dirinya wanita itu di atas pembaringan kemudian berkata kepada Pengpeng. Pengpeng, dia sakit keras, sudah lama berada dalam keadaan pingsan, coba kau periksa dulu. Tanda petik. Aku mengerti, pergilah jawabnya Pengpeng agak ketus. Pengpeng, kau tidak usah khawatir, aku tidak akan tinggalkan kau. Kalau kau sudah tolong padanya sehingga mendusin, aku nanti jelaskan hubunganku dengan dia, kata Kim Hou yang lantas keluar dari kamar. Ucapan Kim Hou ini merupakan obat tenang bagi Pengpeng. Tapi, ia masih tidak mau unjukkan girangnya, bahkan masih berkata dengan suaranya yang agak ketus. Siapa ingin penjelasanmu? Lekas pergi, di dapur sudah kusediakan ayam, lekas makan, kalau sudah kenyang lekas kembali. Kim Hou sebetulnya sudah lupa rasa laparnya, mendengar ucapan Pengpeng bahwa di dapur ada ayam, rasa laparnya segera bangkit kembali. Tiba di dapur, Kim Hou lihat pintu dapur tertutup rapat. Ia coba dorong, ternyata tidak terbuka. Mendadak dari dalam terdengar suara keresekan. Ia lalu mengintip, lantas dapat lihat Ho Anciang Kun dengan kedua tangan memegang seekor ayam panggang sedang hendak digerogoti. Kim Hou mengira bahwa ayam panggang itu adalah yang dikatakan oleh Pengpeng tadi, telah dicuri oleh Ho Anciang Kun, maka ia tidak mau mengerti, dengan sekali dorong pintu lantas terbuka. Ho Anciang Kun terperanjat, tidak peduli siapa yang datang, ia lantas padamkan lampu penerangan. Tidak nyana begitu keadaan gelap, ayam di tangannya lantas terbang entah diambil siapa. Saat itu, Kim Hou sedang duduk di atas pengelari rumah sambil makan daging ayamnya. Baru saja ia makan sebagian, mendadak melihat berkelebatnya bayangan orang, sebentar kemudian ia lihat dirinya Pengpeng, ia lalu bersuit perlahan, hingga Pengpeng segera mengetahui di mana Kim Hou berada. Dengan cepat ia lompat naik, setelah berada di sampingnya, lalu berkata dengan suara agak cemas, Engkohou, siapa sebetulnya nona itu? Bagaimana? Apa sudah sadar? Belum, aku hanya dapat mengetahui dia bukan saja berat penyakitnya, bahkan sedang hamil. Mendengar keterangan Pengpeng tentang hamil, Kim Hou terperanjat. Sudah tentu ia tidak mempunyai hubungan tidak sopan dengan nona itu, maka tidak ada perlunya merasa takut. Cuma ia merasa heran, nona itu yang bukan lain adalah Kie Yong yang sendiri, hamil oleh siapa? Apa benar di mana partai Cheng Hang Kau ia sudah menjadi bakal istri orang? Tapi mengapa ia kabur? Apakah bakal suaminya ada seorang jelek yang tidak pantas menjadi suaminya? Serentetan pertanyaan mendadak timbul dalam otaknya Kim Hou, hingga Kim Hou lupa menjawab pertanyaan Pengpeng. Untung saat itu Pengpeng tidak ambil perhatian terhadap perubahan sikapnya, karena perhatiannya ditujukan kepada panggang ayam yang berada di tangannya Kim Hou, dan ia sudah lantas merampasnya serta dijejalkan ke mulutnya sendiri. Engkau Hou, masih ada seekor ayam merebus Pengpeng mendadak ingat ayamnya, maka lantas beritahukan kepada Kim Hou. Tapi Kim Hou memandang padanya dengan heran, ia anggap Pengpeng sedang mimpi. Pengpeng sebaliknya mengira Kim Hou tidak mau mengambilkan untuk ia, maka lantas berkata sambil ketawa. Biarlah aku ambil sendiri. Pengpeng lalu lompat turun. Di dapur ia telah menemukan Hoan Chiang Kun sedang duduk di tanah sembari menangis. Dalam hati merasa heran sendiri, tapi ia tidak mau ambil pusing terus mencari ayam merebusnya. Ketika ia melihat miliknya masih lengkap, ia lantas tahu apa sebabnya Hoan Chiang Kun menangis, hingga dalam hati merasa geli. Ia lalu ambilkan kaki dan sayapnya serta kepalanya, semua diberikan kepada Hoan Chiang Kun sembari berkata, Nah, ini untuk jasa-jasamu, ambillah. Mendapat hadiah tiga rupa makanan itu Hoan Chiang Kun girangnya bukan kepalang, dengan cepat lantas digerogoti. Meski semua itu merupakan tulang-tulang, tapi Hoan Chiang Kun makan dengan lahapnya. Pengpeng tidak perdulikan sikapnya Hoan Chiang Kun, dengan cepat balik lagi ke atas pengelari, tapi di situ ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya Kim Hou. Ia mengira Kim Hou pergi tengok ke si nona baju hijau, kembali timbul pikiran cembruannya, maka ia lantas pergi ke kamar di mana rebah dirinya si nona baju hijau. Siapanya na nona baju hijau itu ternyata masih tetap dalam keadaan pingsan, di situ juga tidak ada bayangannya Kim Hou. Kemana sebetulnya Kim Hou telah pergi? Mengapa ia pergi secara diam-diam? Mendadak suara kuda berbengar telah memecahkan suasana malam yang sunyi itu. Nona baju hijau itu agaknya dibikin terkejut oleh suara kuda itu, tiba-tiba membalikan badannya. Begitu sadar ia lantas menjerit. Jeritannya sangat lemah, tapi sudah cukup menandakan kekagetan dan ketakutannya. Sebab saat itu ia telah mendapat kenyataan, meski baju luarnya tidak terbuka, tapi baju dalamnya seperti pernah dibuka warang. Pengpengburu-buru menghampiri serta menghiburnya, Enci, apakah sudah merasa baikan? Penyakitmu nampaknya agak berat. Sinona baju hijau itu memang benar kye Yong Yong. Ketika berpisahan dengan Kim Ho tanpa pamit, lantas membedal kudanya dengan tanpa tujuan. Entah berapa jauh ia sudah larikan kudanya, sampai kudanya sudah letih benar, ia baru hentikan larinya. Tapi selanjutnya akan kemana? Ia sendiri juga tidak tahu. Hatik Ye Yong yang amat risau, ia sebetulnya mengharap supaya Kim Ho bisa mengajaknya merantau di dunia Kang O, siapanya nakalau Kim Ho ternyata ada seorang berhati binatang. Dalam hatinya kye Yong Yong, Kim Ho telah mempermainkan dirinya, menodakan kehormatannya dan kemudian mensiasiakan padanya dengan begitu saja. Ia mulai membenci penghidupan, membenci Kim Ho, membenci nasibnya sendiri yang malang. Hidup diliputi oleh segala macam kebencian, apa artinya hidup? Karena putus harapan, satu ketika ia sudah ingin ambil keputusan dekat, ia ingin buang diri dari sebuah bukit yang tinggi, tapi bagaimana kalau tidak mati? Akhirnya, ia ambil keputusan hendak menggantung diri. Ia buka ikat pinggangnya, diikatkan di atas sebatang pohon besar. Tapi dikala menghadapi saat terakhir bagi hidupnya itu, perasaan sedih timbul secara tiba-tiba, air matanya lantas mengalir turun dari kelopak matanya. Tepat pada saat itu, kuda tunggangannya agaknya dapat menebak maksud majikannya, ia lantas berbenger dan melompat-lompat tidak henti-hentinya. Tidak antara lama, selagi Kie Yong yang hendak ikat pinggangnya, di sekitarnya mendadak berkumpul puluhan laki-laki, yang dipimpin oleh seorang pemuda berwajah cakep. Dalam keadaan demikian, siapapun bisa menduga apa maksudnya Kie Yong Yang. Anak muda itu lantas berkata, Nona manis, perlu apa harus membunuh diri? Apa tidak sayang dengan jiwamu yang masih begitu muda? Kau ada kesulitan apa? Aku Kootian Seng dapat membantu kau untuk membereskan. Dalam gunungku kebetulan membutuhkan Apehujin, istri penyamun. Nona manis, Mari ikut aku saja. Kie Yong Yang menatap wajah Kootian Seng, siapa memang cukup tampan tidak kalah dengan Kim Hou? Cuma sayang, hatinya sudah hancur luluh, sekalipun yang lebih cakep daripada Kim Hou juga tidak mampu menyembuhkan luka dalam hatinya. Kootian Seng menampak si Nona terus membungkam, lalu menghampiri, kemudian ulur tangannya hendak menol pipinya. Terhadap kelakuan yang sangat ceriwis itu bagaimana Kie Yong Yang mau tinggal diam. Belum sampai tangan Kootian Seng dapat merabap tipinya, Kie Yong Yang mendadak sambuti dengan satu serangan yang amat telak hingga badan Kootian Seng terpental melayang sampai tiga tombak jauhnya. Tangannya patah, orangnya lantas pingsan. Beberapa puluhan anak buahnya ketika menampak keadaan demikian, lantas pada menghunus senjata masing-masing, menyerang Kie Yong Yang. Si Nona gusar, lalu menghunus pedangnya untuk menyambuti anak buahnya Kootian Seng. Kepalanya sendiri begitu tidak berguna, apalagi anak buahnya. Sebentar saja, banyak yang telah rubuh terluka parah atau binasa. Kie Yong Yang agaknya sangat benci terhadap orang laki, maka ia turun tangan tidak tanggung-tanggung, hingga begitu banyak anak buahnya Kootian Seng, sebagian besar pada terluka atau binasa. Mendadak di antara suara jeritan manusia itu terdengar suara orang menyebut Buddha. Kie Yong Yang terperanjat ketika ia hentikan gerakannya untuk melihat siapa yang datang, entah sejak kapan dalam medan pertempuran itu sudah berdiri seorang Nikoi Tua. Kie Yong Yang mengira bahwa Nikoi Tua itu datang hendak membantu kawanan penyamun, hingga tidak mau ambil pusing, kembali menghajar kawanan berandal yang hendak kabur. Selagi hendak membinasakan salah satu kawanan berandal itu, mendadak ia rasakan ada sambaran angin, pedang di tangannya terdengar bersuara terang kena disambit dengan batu kecil, sehingga miring dan hampir saja terlepas dari tangannya. Kie Yong Yang terkejut, kekuatannya sebuah batu kecil saja begitu besar, dapat dibayangkan betapa hebat kekuatan tenaga luekangnya orang yang menyambit tadi. Tapi Kie Yong Yang sedikit pun tidak takut, ia sudah anggap kematian itu tidak ada artinya apa-apa, kalau Tohya sendiri tidak berhasil menghabisi jiwanya sendiri, apa salahnya pinjam tangan orang lain? Maka Kie Yong Yang tanpa banyak bicara, lalu tinggalkan kawanan berandal yang hendak dibunuh tadi, berbalik menyerang si Nikotua. Entah bagaimana caranya bergerak, tahu-tahu Nikotua itu sudah melesat setombak lebih jauhnya dan lantas berkata kepada Kie Yong Yang, Li Sicu, mengapa begitu ganas? Berbuatlah sedikit kebajikan terhadap sesama manusia, Sicu pandang jiwa manusia seperti barang permainan, bukankah itu ada melanggar kemauan Tuhan? Kie Yong Yang yang sedang gelap pikirannya, bagaimana bisa dengar perkataan Nikotua itu? Dengan tidak banyak rowel, kembali ia putar pedangnya menyerang padanya. Tapi kali ini Nikotua itu tidak mengelahkan lagi serangannya Kie Yong Yang. Ia kebutkan lengan jubahnya untuk menahan pedangnya Kie Yong Yang. Namun Kie Yong Yang juga bukan orang sembarangan, ketika ia merasakan sambaran angin kuat, ia lantas buru-buru putar tubuhnya dan melakukan serangannya pula secara membalikan badannya. Nikotua itu menampak Kie Yong Yang berulang kali melakukan serangannya begitu ganas, dalam hati agak mendongkol, maka lantas putar lengan jubahnya, hendak memberi sedikit hajaran terhadap Nona yang bandel itu. Nikotua itu meski turun tangan melayani Kie Yong Yang, tapi sebenarnya tidak banyak melakukan serangan, seolah-olah sengaja hendak menguji kekuatannya si Nona, kemudian baru turun tangan memberi hajaran. Kie Yong Yang melancarkan serangannya bertubi-tubi, tapi semua telah dihilangkan dengan mudah oleh Nikotua itu. Ia tahu ada sukar untuk menandingi kekuatannya Nikotua itu, tapi ia masih tetap tidak mau mundur, ia bermaksud hendak mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling lihai, Haui Ekyam untuk merebut kemenangan. Mendadak terdengar suara riuh, Lo Ce Chu datang. Lo Ce Chu datang. Kie Yong Yang mendengar pihak berandal telah datang kepalanya sendiri, dengan cepat undurkan diri, baru saja tancapkan kaki, di hadapannya sudah berdiri seorang tua yang potongannya seperti kerbau. Orang itu memandang Kie Yong Yang sejenak, segera mengawasi si Nikotua. Agaknya ia tidak memandang Kie Yong Yang sama sekali. Tapi ketika matanya kebentrok dengan pandangan mati si Nikotua, ia lantas berkata sambil tertawa dingin, Hektometer. Kiranya adalah kau lagi. Nikotua itu merangkap kedua tangannya memberi hormat. Menjawab, Chin Ce Chu, sudah banyak tahun kita tidak bertemu, mengapa mengatakan Loni lagi? Tahun lalu kau telah menghajarku dan melukai istriku, hal ini aku masih belum lupa, kini kembali kau telah melukai anakku, bagaimana aku tidak mengatakan kau lagi? Kie Yong Yang mendadak nyeletuk dari samping, orang yang melukai anakmu itu adalah aku, ada urusan apa-apa kau cari saja padaku. Segala bocah ceriwis dan tidak tahu malu, jangan kata baru dilukai, dimampusi juga tidak ada salahnya. Saat itu Kou Tian Seng meski sudah terluka, tapi masih bisa berdiri dengan dibimbing oleh seorang anak buahnya. Mendengar ucapan Kie Yong Yang, ia juga lantas turut campur mulut, bagus sekali kelakuanmu ya, perempuan hina, kau sendiri yang mau mencari mampus dengan jalan menggantung diri, adalah aku yang karena merasa kasihan telah menolongi jiwamu. Sekarang sebaliknya kau mengatakan aku ceriwis. Ayah, dia telah membuat patah tangan anakmu. Seng Ayah sangat gusar, tapi Kie Yong Yang juga tidak kalahi gusarnya. Kedua pihak sudah siap hendak melakukan pertempuran. Mendadak Niko Tua itu lompat ke sampingnya Kie Yong Yang, Li Si Chu, kau bukan tandingannya, biarlah Lonnie nanti yang menalangi, katanya. Dari pembicaraan antara si orang tua dengan Niko Tua, Kie Yong Yang tahu bahwa Niko Tua itu bukan konconya berandal itu. Namun ia masih belum mau menerima kebaikan Seng Niko, sebabnya ia sudah kepingin mencari jalan mati. Sebelum Niko Tua itu bertindak Kie Yong Yang sudah mendahului bergerak, dengan ujung pedangnya ia menikam si orang tua. Kali ini ia tahu berhadapan dengan kepala berandal, maka begitu turun tangan lantas menggunakan ilmu pedangnya yang paling lihai, Hoa Yit Kiam. Ilmu pedang ini cepat seperti kembang yang beterbangan dan rapat seperti jatuhnya air hujan. Demikian, seperti air hujan yang terdiri dari beberapa butir air, ia menikam, sasarannya dadasi orang tua. Seng lawan menampak ilmu pedang Kie Yong Yang begitu rapat, segera mengetahui gayanya ilmu pedang itu. Tapi ia masih bisa tertawa bergelak-gelak, tidak berkelit atau mengegos, juga tidak balas menyerang. Kie Yong Yang semakin gusar, pikirnya, sekalipun kau mempunyai ilmu kebal, juga tidak nanti mampu menyambuti serangan yang kulancarkan dengan kekuatan penuh tenaga lukang. Begitu ia berpikir, ujung pedangnya segera meluncur mengarah dada lawan. Orang tua itu kakinya masih tetap tidak bergerak, tapi ketika ujung pedang tiba di depan dada, badannya bagian atas mendadak mengelah kebekakang dengan demikian maka ujung pedang Kie Yong Yang tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya Kie Yong Yang yang menyerang terlalu bernapsu, sukar untuk dapat menarik kembali serangannya. Tiba-tiba ia dengar suaranya Nikoi Tua, Li Sichu hati-hati. Melihat sukar untuk menarik kembali serangannya, Kie Yong Yang sudah bermaksud hendak melompat mundur, tapi mendadak dengan seruan Nikoi Tua itu lantas berlaku dekat. Ia urungkan maksudnya mundur, sebaliknya malah maju, pedangnya menyerang seperti jatuhnya hujan. Apa mau sambaran angin yang sangat kuat telah menyerang padanya dari kanan dan kiri? Kie Yong Yang hendak berkelit sudah tidak keburu, hingga oleh angin kuat tadi ia terpukul sampai mental tiga tumba lebih jauhnya. Nikoi Tua yang menyaksikan kejadian itu terperanjat, lalu gerakan tangannya menyambuti badannya Kie Yong Yang, kemudian dibawa kabur. Si kepala berandal berteriak-teriak sambil mengejar. Yaoni, apakah kau hendak kabur? Tinggalkan jiwamu dulu. Seng Nikoi melihat Kie Yong Yang pingsan, tidak berani menunda perjalanannya. Ia kerahkan ilmu lari pesat dan lompat jauh, tapi, karena sembari memondong dirinya Kie Yong Yang, sudah tentu agak lambat, sedangkan si orang itu sudah mengejar semakin dekat. Nikoi Tua itu sebetulnya tidak takut si orang tua seperti kebau, ia percaya masih mampu menandingi, bahkan masih ada kemungkinan dapat merubuhkan padanya, cuma, pertarungan itu sedikitnya tentu akan makan waktu 200-400 jurus. Apalagi yang ia khawatirkan ialah dirinya Kie Yong Yang yang sudah pingsan. Kalau ia harus bercampur melawan si kepala berandal itu, anak buahnya pasti turut campur tangan merebut dirinya Kie Yong Yang. Dengan demikian maka keadaan Kie Yong Yang akan berbahaya sekali. Selagi Nikoi Tua itu merasa serba sulit, mendadak ia dengar suara kaki kuda, seekor kuda hitam sudah lari menghampiri padanya. Nikoi Tua itu sangat girang, dengan cepat lantas ia loncat di gegernya. Ia tadinya berpikir hendak letakkan Kie Yong Yang di gegernya kuda itu, dan ia sendiri hendak menempur kepala berandal. Tapi heran kuda hitam itu lantas unjuk ke tangkasnya, meski di atas gegernya ada duduk dua orang, ia masih berlari seperti terbang. Sebentar saja, si kepala berandal sudah ketinggalan jauh. Nikoi Tua merasa sangat heran atas kegesitan dan kecerdikannya kuda hitam itu. Ketika Kie Yong Yang sadar dari pingsannya ternyata sudah satu hari satu malam. Kie Yong Yang baru hendak bergerak ia merasakan badannya seperti terikat kencang. Bergerak sedikit saja sekujur badannya dirasakan sakit sekali. Dalam kagetnya ia coba membuka matanya, tapi rasanya berat sekali. Tiba-tiba ia dengar suara orang berkata, Nona, kau telah terluka parah, harap jangan bergerak sembarangan. Tanda petik. Kie Yong Yang sudah membuka matanya, dihadapannya ada seorang pemuda seperti anak sekolah, sedang memandang padanya dengan sorot matanya yang tajam dan bening. Ketika melihat anak muda itu, Kie Yong Yang bertambah heran. Siaw Seng Ki Yang Seng, anak muda itu perkenalkan diri. Nona telah ditolong oleh Sukou dan diantar kemari. Menurut keterangan Sukou, luka Nona sangat parah, meski sudah makan obat mungkin dalam satu atau dua bulanan, barangkali masih belum bisa bergerak. Mendengar keterangan itu, Kie Yong Yang dirasakan hancur, ia lantas menjerit dan pingsan lagi. Ketika tersadar untuk kedua kalinya, ternyata hari itu sudah tengah malam. Sinar rembulan menembus masuk ke dalam kamarnya, hingga keadaan dalam kamar nampak terang. Kie Yong Yang buka matanya mengawasi isi kamar itu, ternyata ada satu kamar tidur yang sangat rapi bersih. Ketika ia menengok ke bawah, ia lihat dekat tempat tidurnya ada rebah seseorang. Bukan kepalang kagetnya Kie Yong Yang tapi ia tidak lihat tegas siapa sebetulnya orang yang tidur di bawah dekat tempat tidur itu. Ia ingin bangun, tapi badannya dirasakan sakit sekali. Ia pura-pura batuk, kepengen tahu reaksinya orang yang sedang tidur itu. Reaksi itu ternyata ada di luar dugaannya. Ketika ia batuk-batuk, orang itu sudah lompat bangun. Dilihat dari gerakannya, agaknya ia mengerti ilmu silat, bahkan mempunyai dasar cukup baik. Kie Yong Yang mengira itu ada pemuda berdandan anak sekolah yang ia lihat tadi siang, siapanya nah, setelah orang itu berdiri, ternyata ia ada seorang gadis tanggung berusia kira-kira 13 atau 14 tahun. Gadis tanggung itu parasnya tidak begitu cantik, tapi cukup menarik. Nona, kau sudah mendusin, apa ingin minum? Kie Yong Yang melihat gadis tanggung, bukannya si anak muda yang dijumpai tadi siang, hatinya merasa lega. Terima kasih, adik kecil, aku telah mengagetkan kau dari tidurmu, harapkah suka maafkan jawab si Nona. Nona nama ku Cian Cian, aku cuma satu pelayan, Nona jangan terlalu merendahkan diri. Kie Yong Yang merasa heran, karena meski gadis itu dandanannya sangat sederhana, tapi tidak merupakan dandanannya pelayan umumnya. Maka dengan perasaan agak tidak percaya, ia menanya, apa? Kau ada pelayan? Aku tidak percaya. Cuan besar dan cuan muda meski tidak memandang aku sebagai pelayan, tapi bagi aku sendiri merasa tidak pantas kalau mengangkat diriku dari orang bawah menjadi orang atas. Kie Yong Yang lalu menanyakan keadaannya rumah tangga keluarga Ki. Ternyata Ki Loya dulu pernah beberapa kali menjabat pangkat Tihu, karena usianya sudah lanjut, lalu mengundurkan diri. Setelah istrinya meninggal dunia, ia ajak anaknya berdiam di sini. Selagi masih menjabat pangkatnya, ia terkenal dengan seorang pembesar negeri yang bersih. Si Nona heran, mendengar keterangan bahwa keluarga itu bukan orang rimba persilatan. Adik, dari mana kau dapatkan pelajaran ilmu silat ya? Menanya. Ah, mana boleh disebut ilmu silat? Hanya Tuan muda saja di waktu terluang suka mengajari aku beberapa jurus ilmu pukulan, katanya ada baik untuk kesehatan badan. Kie Yong Yang melongo. Dalam hatinya berpikir, biar bagaimana orang-orang terpelajar perkataannya memang berlainan dengan orang biasa. Belajar ilmu silat saja dikatakan untuk kebaikan kesehatan badan. Saat itu ia mendadak mendapat suatu perasaan, bahwa orang-orang demikian memang biasanya. Sudah belajar ilmu silat, tidak mau menggunakan itu untuk melakukan perbuatan mulia, umpama membela pihak yang lemah dan menentang kejahatan. Apakah orang seperti keluarga Ki ini tidak terlalu egoistis dan penakut? Esok harinya, ketika Kie Yong Yang mendusin, Cian Cian sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Kembali Ki Yang Seng yang datang menjumpai padanya. Begitu masuk pintu kamar, anak muda itu lantas berkata sambil tersenyum. Hari ini Nona agaknya sudah baikan. Aku sudah pesan Cian Cian supaya masalah dua jin som untuk Nona, supaya dapat menambah kekuatan badan Nona. Kalau ada keperluan apa-apa suruh saja Cian Cian mengerjakan, bocah itu sangat jardik. Di dalam kamar, Ki Yang Seng duduk jauh-jauh, nampaknya sangat sopan santun. Sorotan sepasang matanya yang memandang si Nona dengan penuh kasih sayang, tidak dapat menutupi perasaan hatinya yang luap-luap. Kie Yong Yang meski sifatnya ganas, tapi menghadapi sikap demikian, ia juga merasa sulit menghadapinya, entah bagaimana baiknya. Maka, seketika itu pipinya lantas berubah merah, ia cuma bisa anggukan kepala, sebagai tanda terima kasihnya, mulutnya tidak dapat mengatakan apa-apa. Melihat si Nona membisu, Ki Yang Seng berkata pula, kuda tunggangan Nona, benar-benar adalah seekor kuda jempolan. Aku sudah suruh orang merawat baik-baik, harap Nona tidak usah khawatirkan. Kie Yong Yang mendengar bahwa kudanya masih ada, hatinya tambah tenang. Tapi, berbicara tentang kuda tunggangannya, ia segera ingat pada partai Cheng Hang Kau. Jika orang-orang dari Cheng Hang Lau mengejar sampai di situ, bukankah urusan nanti akan meremit-remit keluarga Ki ini. Karena mengingat itu, maka ia lantas berkata, kuda itu sifatnya masih liar, harap Kong Cu pesan orangmu supaya dipelihara di dalam rumah, agar tidak kabur. Nona tidak usah khawatir, ditanggung tidak ada urusan apa-apa. Mohon tanya Nona-nona yang terhormat kata Kie Yong Seng sambil tersenyum. Siaumu Aisyik Kie, namaku Yong Yang.